Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Atim Channel guys oke hari ini saya ditemenin Adil sama Tala Adil yang kemarin nekat makan Mr.Potato Mr.Potato Gosspeper udah gak pedes katanya oke guys hari ini kedatangan ini ini namanya orbit starlight jadi ini kemarin sempet cari-cari alternatif untuk modem di rumah akhirnya kemarin cari-cari modem tapi yang sebenarnya gak mau yang pake-pake TV karena kami jarang meneru TV gitu ya jadi akhirnya pilihlah modem kayaknya kok menarik gitu ya akhirnya pilihlah orbit ini nah orbit ini sendiri ada banyak macemnya ya ada yang ini kebetulan yang paling bawah nih orbit starlight habis itu ada orbit star 2, 3 dan macem-macem deh kalau gak salah jadi banyak nah kebetulan dapet apa belinya ini dan ini belinya di Tokopedia iya kebetulan karena kalau liat di cek di website-nya sendiri sebenarnya dia selain ada Tokopedia ada juga di marketplace kayak Shopee segala macem itu ada ya dan ini di official store-nya harganya kemarin dapet di harga Rp 549.000 dan konon kabarnya katanya lagi diskon gitu ya oke mempersingkat waktu kita langsung buka aja ya karena ini baru bener baru-baru baru banget gitu ya jadi belum dibuka juga kita coba unboxing ya kemasannya seperti ini ukurannya sih gak terlalu gede ya kita coba lihat nah ini sudah ini taruh ini dulu ini ada segelnya ya guys ini ada segel jadi gak gampang kebuka ya ada segelnya disini ada ada kode-kodean apa deh gak tau deh disini nih ada nomor-nomor segala macem ada barcode segala macem apa ya nomor email apa ini nomor email karena memang katanya ini sudah include sama kartunya dan kebukaan ini adalah bundlingnya telkomsel ya telkomsel hanya telkomselnya kayaknya telkomsel yang prabayar oke kita coba buka ya ya enas banget kenapa gak di Shopee katin oke oke sudah ya beneran lupa aja dong oh begini tarik begini oke nah ini kita sudah buka ada kartu ucapan selamat apa Dil bacanya Dil coba baca selamat Anda telah berada di Orbit terima kasih terima kasih telah memilih Orbit untuk solusi internet rumah Anda Orbit adalah layanan home internet digital pertama di Indonesia dengan kemudahan dalam pembelian dalam pembelian dan penggunaan tuh jadi dia platformnya adalah GSM ya jaringan GSM nah ini produknya enteng ternyata guys kayak plastik ya bener sih memang kayak plastik seperti ini jadi nanti dia ditaruh di meja begini dan ini ada kartunya karena ini bundlingnya telkomsel dan ini memang masih disegel dan ini belum dimasukkan kayaknya ada slotnya sih di bawah ini nih ada slotnya ini ya ini ada slot kartunya disini nih nah jadi nanti kartunya kita masukin disini bukanya gimana dia cara bukanya kan gak ada ini gak apa-apa nanti saya mau buka gak ada gak ada oke ntar dulu ya ini produknya dalamnya ini tadi selain yang ini tadi ada kartu ucapan dan mungkin ini sedikit apa ya ini ini cuman apa informasi singkat yang mengenai Orbit ya pemasangan modemnya mungkin sedikit ini petunjuk disini di kartu ini ada GSM kartunya nah kemudian di dalam dapetnya charger bukan charger sih guys katanya jadi ini sistemnya adalah dia bukan dia gak ada baterai jadi memang nyolok terus di listrik katanya sih begitu jadi ini adalah colokannya dapet kabel ini kabel VG eh bukan kabel VGA ini namanya ini kabel apa ya ini kayak kabel untuk colokan disini coba coba baca dulu ya ada 2 port ah aku gak tau kabel itu lah pokoknya dan ini ada kartu garansinya ya garansi resmi 1 tahun ya daftar service center nah ini ada daftar service center disini ya ini kalau bisa lihat nih ada daftar service center kemudian ya begitu deh nanti kita lihat ya oke jadi itu dulu guys kotaknya seperti apa dan berikut kita akan lakukan proses instalasi nah proses instalasinya gimana caranya kita baca dulu ya pastikan catat nomor penting lancek kausin modem dan lampu dan lampu anda oke guys kita coba instalasi dulu kita pasang-pasang dulu nanti setelah dipasang-pasang kita lanjut lagi sedikit review mengenai ini ditunggu diikutin terus ya guys jangan lupa subscribe like share dan komen oke nanti kita lanjut sebentar baca-baca dulu habis itu kita coba pasang sebentar ya oke guys ini adalah modem yang sudah di install ya jadi sudah kita pasang jadi sedikit penjelasan mengenai si modem ini jadi kalau kita lihat di belakang nih ya nah ini sisi belakangnya jadi ini ada colokan ya colokan listrik jadi colokan listrik ini langsung terhubung ke listrik ke bawah tuh mana tuh listrik ya gak kelihatan oh iya itu dia agak gelap ya guys tapi intinya disitu tuh tuh ya coloknya agak gelap nih jadi langsung ke situ kelihatan gak nah kelihatan itu ya jadi dia langsung terhubung ke sini jadi dia tadi yang seperti saya bilang di awal dia memang tidak memakai sistem baterai ya tuh tuh dia langsung colok dari situ jadi gak ada baterai dia memang full di itu dicolokin ke listrik kemudian di tombol ini ini ada tombol on off nih disini ya tombol on off disini ada dua slot untuk kabelan ya ini di sisi belakangnya nah kemudian di sisi bawahnya yang saya sudah tunjukin juga tadi sebelumnya itu ada ini ya apa slot untuk ini ini slot untuk kartu memori apa kartu bukan memori kartu sim card nah oke kita lihat lagi tampak depannya oke sebentar kita lapikan dulu oke nah ini biar kelihatan nah disini disisi depannya ini ada beberapa indikator ya guys jadi yang pertama ini indikator on off jadi kalau sandanya dia dalam keadaan on dia warnanya biru nih disini kemudian disebelahnya lagi yang ngedip-ngedip ini indikator kayaknya sih ini indikator jaringan ya jadi selama ini terkoneksi dengan gadget kita atau handphone atau tab atau laptop mungkin nah dia akan ngedip-ngedip nih kalau ngedip-ngedip berarti lagi terhubung kemudian ini indikator koneksi wifi bahwa kalau dia nyala berarti yang terkoneksi disini adalah via wifi sedangkan yang ini ini setahu saya ini indikator untuk LAN jadi kalau sandi kita pakai kabel LAN seperti kita dapat di kerdus itu kita colok mungkin colok ke apa laptop gitu nanti dia nyala nah kemudian satu lagi ini indikator kekuatan sinyal nah disini ada tiga indikator kebetulan ini full ya jadi kalau kebetulan ini di daerah jati bening sudah terjangkau sama layanan orbit nah jadi gini ya guys penampakannya saat dia sudah aktif nah berikutnya saya jelasin singkat kira-kira gimana cara nginstall ya sampai dia aktif oke guys tadi sudah lihat ya penampakan saat dia sudah terinstall dan sudah nyala jadi langkah-langkahnya nih saya mau sedikit share juga ya untuk mengaktifkan si orbit ini pertama kali jadi setelah kita apa keluarkan dia dari apa boxnya langsung aja colok kabel powernya ya jadi langsung dicolokin ke listrik dan langsung di hidupkan ya jadi hidupkan tombolnya tadi sudah saya tunjukin ya di bagian belakang persis di sebelah colokan listriknya yang di modemnya nah kemudian setelah itu di buku manualnya ini ya di buku manualnya itu kan ada nih di buku yang kemarin itu yang dibaca sama Adil tapi tadi yang dibaca sama Adil ini ada ada barcode ya ini kalau jelat ini ada barcode nah barcode ini ini bisa di scan pakai apa pakai handphone ya nah di barcode ini nanti mengarahkan kita ke proses untuk install aplikasi di handphone jadi kita juga selain menginstall si modem fisik modemnya di listrik kita pasang kita juga harus install aplikasi yang ada di handphone nanti gitu ya nah setelah kita install kita ikutin apa kita ngambil dari sini atau mungkin langsung masuk ke playstore juga bisa nah setelah itu masuk kita install aplikasinya nah setelah nanti di install aplikasinya aplikasi tersebut nanti akan mengarahkan kita untuk proses setting pairing lah gitu ya dengan si modemnya nah yang harus kita siapin juga waktu kita install aplikasi itu tadi jangan lupa KTP sama KK itu bukan untuk apa-apa tapi untuk diisi nomor NIK kita sama nomor KK kita karena seperti layaknya kita registrasi kartu prabayar waktu beli pertama kali gitu ya nah di dalam kotaknya juga karena dibanding telekom sel ini juga disiapin karena ini ada barcode juga disini nah di barcode ini nanti akan ada permintaan untuk scan juga gitu ya jadi supaya nanti kita prosesnya lebih cepat kalau kita scan nanti dia langsung ngerekam nomor email nomor emailnya si device sama nomor teleponnya jadi kita gak usah ngisi kita scan aja langsung terdata nah nanti juga akan ada permintaan dari si modem ini kita bawa kita harus mematikan mobile data yang di handphone nah nanti pokoknya diikutin aja step-stepnya satu per satu kalau udah dilakukan pasti prosesnya jalan makanya kalau saya sih rekomendasinya sarannya jangan sampai di skip ya proses untuk registrasi yang ada di aplikasi yang di handphone gitu nah setelah nanti dia sudah terinstall semua sudah ada konfirmasi juga masuk gitu ya lewat email gitu ya karena nanti kita daftarkan emailnya juga nah nanti udah deh pairing dia kalau udah pairing udah klop nah udah terkoneksi udah bisa dipakai gitu ya nah nanti setelah udah terkoneksi semua baru kita bisa melakukan settingan gitu ya settingan untuk merubah nama nama si device-nya untuk merubah password segala macam itu bisa kita lakukan nah jadi sebenarnya cukup simple ya guys sederhana banget gak repot step-stepnya juga jelas gampang lah diikutin gitu ya makanya jangan di skip dan kemudian juga kemarin sebelum beli ini saya sempat tanya-tanya ke customer service-nya bahwa ada beberapa orang sih disitu yang saya lihat bertanya apakah bisa diganti kartu lain harusnya bisa tapi itu tidak direkomendasikan oleh customer service-nya karena memang ini kan bundling ya hanya ya itu tadi ya karena mungkin ini semuanya telkomsel jadi memang paket-paket apa pembelian apa kotanya segala macam itu di aplikasi handphone-nya kayaknya langsung masuknya ke telkomsel jadi kalau diganti apa diganti dengan nomor lain provider lain belum tahu deh kalau di aplikasi di handphone-nya jadi seperti apa gitu ya oke guys sebagai penutup jadi short review apa short ano aja ya kayak semacam kesimpulan singkat aja jadi ini harganya saya dapatnya 549 ribu di official store-nya di Tokopedia dan ada juga official store yang di e-commerce e-commerce lainnya nah kemudian dari pembelian itu langsung dapat bonus 50 giga ya telah ya 50 giga kuota yang berlaku untuk satu bulan nah tapi kalau sebelum satu bulan udah habis kita bisa lakukan pengisian ulang nah pengisiannya bisa lewat aplikasi yang sudah kita install di handphone-nya instalasinya juga tadi gampang sudah saya tunjukin ya beberapa indikatornya segala macam caranya juga step-stepnya juga kalau diikutin gak susah gitu ya jadi semua orang saya yakin pasti bisa oke guys mungkin itu dulu video unboxing dan proses instalasi ya instalasi untuk si orbit yang tipe starlight insyaallah nanti setelah kita saya mungkin review gitu ya mungkin saya setelah pemakaian mungkin kurang lebih satu bulan gitu ya nanti saya akan coba review lagi seperti apa pemakaiannya lancar atau enggak konsumsi datanya seperti apa biayanya berapa kira-kira insyaallah nanti satu bulan dari sekarang oke guys sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini jangan lupa subscribe like share dan komen jangan lupa subscribe e-team channel like share dan komen di video-video kami oke sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya oke guys bye-bye bye-bye tal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati